Keberadaan sekolah swasta sangat penting dalam menghasilkan generasi penerus bangsa. Seperti di Kabupaten Badung, hingga saat ini kualitas sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri, namun masih memerlukan dukungan pemerintah dalam mempertahankan prestasinya. Di Kabupaten Badung terdapat beberapa sekolah swasta, seperti sekolah di bawah naungan YPLP Kabupaten Pegeri Badung. Hingga saat ini, mengasuh sebanyak 3 SMK dan 1 SMP. Seperti SMK Pegeri 1 Badung mengasuh bidang kahlian perwisata dan TI, SMK Pegeri 2 Badung yang mengasuh bidang kahlian teknologi, serta SMK Pegeri 3 Badung yang mengasuh bidang kahlian perwisata dan teknologi. Begitupun dijenjang pendidikan SMP, mengasuh satu sekolah yakni SMK Pegeri 4 Badung yang berlokasi di Desa Baha. Dalam perjalanannya, sekolah-sekolah tersebut mengalami berbagai macam rintangan, namun mampu bangkit dan tetap memberikan kualitas terbaik. Untuk itu, Ketua YPLP Kabupaten Pegeri Badung, Madegede Putrawicaya, berharap kepada pemerintah agar terus memberikan perhatian kepada sekolah swasta di Kabupaten Badung. Selama ini, kualitas yang diberikan kepada peserta didik sangat maksimal, terbukti setiap tahun jumlah siswa yang masuk tergolong tinggi dan melebih kuota yang ditentukan pemerintah. Putrawicaya menambahkan, jika pemerintah memiliki harapan, kualitas yang diberikan sekolah swasta seperti sekolah di bawah binaan YPLP Pegeri Kabupaten Badung tetap eksis. Maka perhatian seperti dana bantuan dan beasiswa sangat diharapkan agar tetap mampu menarik minat masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah swasta yang butuhnya tidak kalah dengan kualitas sekolah negeri. Jadi kami di YPLP Kabupaten Pegeri Badung ini mengasuh tiga SMK dan satu SMP. SMK Pegeri 1 Badung berkerudukan di Latugri, Habian Semal, mengasuh bidang keahlian pariwisata dan TI. Kemudian SMK Pegeri 2 Badung di Mengui mengasuh teknologi. Terus yang ketiga, SMK Pegeri 3 Badung. Yang mengasuh pariwisata dan teknologi juga gitu. Satu SMP, satu-satunya yang saat sekarang ini masih bertahan di tengah katakanlah pemerintah melakukan wajib belajar 9 tahun. Ini sangat berterima kasih karena masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada YPLP Pegeri Kabupaten Badung untuk mengelola pendidikan karena terus-terusan saja dari seluruh SMK yang ada di Badung ini boleh dikatakan mendapat jumlah siswa yang cukup banyak dan mengalami perkembangan setiap tahun. Meski adanya kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri, tidak berarti keberadaan sekolah swasta punah. Terbukti masih diburu peserta didik karena pendidikan sekolah swasta tidak kalah dari sekolah negeri.